Kami disini ingin menyampaikan seruan gubernur bahwa sekarang di minimarket maupun kotongan untuk tidak boleh mengkampanyakan iklan rokok. Petugas Satpol PP Jakarta Timur menyambangi satu persatu minimarket atau toko swalayan yang ada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat pagi. Petugas mengimbau untuk tidak memajang iklan rokok di dalam minimarket. Selain itu, minimarket juga dilarang memajang bungkus rokok di Etalase. Petugas diminta untuk menutup rak dengan kain. Tidak hanya minimarket, pedagang warung atau kios di pinggir jalan juga dilarang memajang iklan dan bungkus rokok. Petugas Satpol PP mencopot sejumlah iklan rokok di sekitar warung dan kios dan meminta pedagang tidak lagi memajang rokok. Sejumlah warga DKI setuju dengan aturan baru ini. Mereka khawatir rokok yang dipajang di toko atau kios menarik minat anak-anak untuk mengkonsumsi. Kalau saya sih setuju ya, karena memang untuk anak-anak, apalagi usia di bawah umur, ya apalagi sekarang sering banget tuh banyak yang merokok anak-anak kecil. Kalau saya setuju banget sih, kalau memang ada peraturan merokok itu harus tidak didisplay. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, seruan Gubernur DKI soal pembinaan kawasan dilarang merokok adalah bagian upaya DKI Jakarta menekan angka perokok pemula. Ya iklan sudah ada aturan perdanya ya, nanti bagi toko warung yang menjual rokok bagi anak-anak di bawah umur ya, sudah ada aturan didenda 50 juta. Pak, kamu membeli rokok enggak sih Pak? Pak, kamu membeli rokok enggak sih Pak? Nah iya, kan rokok itu ada aturannya, sudah berda, tidak boleh bagi anak-anak ya, dan dibatasi tempatnya dan sebagainya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan seruan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang pembinaan kawasan dilarang merokok. Dalam seruan ini, area gedung harus memasang tanda larangan merokok, tidak menyediakan asbak, hingga melarang reklama rokok, termasuk memajang bungkus rokok. Tim Liputan, CNN Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.